Intro Hasil pertandingan Red Star Belgrade vs Manchester City Gol Manchester City Micah Hamilton menit 19 Peluang Manchester City Peluang Red Star Belgrade Peluang Red Star Belgrade Peluang Manchester City Gol Manchester City Oscar Bob menit 62 Real Madrid bersaing dengan Manchester City untuk datangkan Alfonso Davies dari Bayern München Peluang Real Madrid dan Manchester City untuk mendapatkan Alfonso Davies terbuka karena negosiasi kontraknya terhenti di Bayern München Menurut jurnalis Jerman Florian Pletenberg yang dikutip ESPN pada Selasa, tanggal 12 Desember 2023, kontrak back berusia 23 tahun saat ini akan berakhir pada 2025 Namun tawaran kontrak baru dari Bayern dilaporkan tidak memenuhi ekspektasi Davies sebesar 10-13 juta euro per tahun Bayern saat ini enggan membayar sebesar itu kepada pemain belakang Kanada itu karena mereka tidak sepenuhnya puas dengan penampilannya dalam beberapa pekan terakhir Real Madrid memiliki ketertarikan serius pada Davies dan dilaporkan telah menghubungi agennya mengenai kemungkinan kesepakatan Kapten Kanada, yang telah membantu timnya meraih 5 gelar Bundesliga termasuk treble pada 2020, ingin dibayar setara dengan bintang-bintang terbesar klub tersebut Adapun Manchester City telah menaruh minat pada Davies sebelumnya dan akan mengawasi situasinya Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola ingin merekrut Davies karena ia saat ini kekurangan back kiri murni Semenjak melepas Joao Cancelo, City hanya memiliki Sergio Gomez sebagai back kiri murni Biasanya Pep memainkan Nathan Ake dan Josko Gavardio sebagai back kiri darurat Namun Pep dikabarkan ingin memiliki back kiri yang teruji Itulah mengapa ia ingin memboyong Davies ke Etihad Stadium Mereka tahu bahwa Bayer Munchen akan membanderol Sangbeck dengan harga tinggi Namun City sama sekali tidak gentar Mereka siap menggelontorkan dana dalam jumlah besar agar Sangbeck bisa bergabung ke Etihad Stadium di tahun depan Treble musim lalu belum bikin Stefan Ortega puas Keeper Manchester City, Stefan Ortega, menegaskan bahwa gelar treble musim lalu sama sekali belum membuat dia dan timnya merasa puas Manchester City menghadapi laga terakhir babak penyisihan grup di Liga Champions dengan tandang ke markas Red Star di Rajkometic Stadium Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 di Nihariwip Pertandingan ini sendiri sebenarnya sudah tidak menentukan lagi bagi City Karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan status sebagai juara grup Pada konferensi persjelang pertandingan tersebut, Stefan Ortega kembali menegaskan target yang ingin dicapai oleh timnya pada musim ini Ortega memastikan bahwa The Citizens masih memiliki rasa lapar terlepas dari kesuksesan yang mereka dapatkan pada musim lalu Rasanya seperti musim lalu, ini adalah musim kedua bagi saya disini sekarang, sebelum saya berada di Jerman Saya tidak boleh kehilangan akal sehat disini atau berpikir bahwa apa yang saya dapatkan disini adalah hal yang normal Bagi saya, mudah untuk melakukan hal yang sama seperti musim lalu, berada disana setiap hari dan dalam latihan Jika saya bermain, saya mencoba untuk menampilkan permainan terbaik saya Pada laga ini, Ortega tampil sebagai starter menggantikan peran Ederson Moraes Pep Guardiola sendiri memastikan mengistirahatkan sebagian besar pemain pilarnya pada laga ini Tottenham Hotspur terdepan untuk datangkan Calvin Phillips Tottenham Hotspur dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain tengah Manchester City berusia 27 tahun, Calvin Phillips Dilansir dari Gazeta Delosport, Tottenham Hotspur sangat tertarik untuk mendatangkan Calvin Phillips Klub asal London tersebut ingin memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim dingin mendatang dan mengincar gelandang Manchester City berusia 27 tahun tersebut Phillips bergabung dengan City pada musim panas 2022 setelah berhasil membuktikan diri di Liga Utama Inggris ketika masih bermain untuk Leeds United Dia diharapkan untuk perlahan-lahan masuk ke tim utama The Citizens tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana Pemain internasional Inggris itu hanya memiliki sedikit waktu bermain di bawah arahan Pep Guardiola dan ia memiliki kesempatan untuk meninggalkan klub pada musim panas Namun, sang pemain ingin memperjuangkan posisinya di tim utama Namun, tetap saja tidak ada yang berubah dan manajer asal Spanyol tersebut baru-baru ini menegaskan bahwa Phillips bukan bagian dari rencananya Tottenham Hotspur ingin mendatangkan pemain berusia 27 tahun tersebut dengan kesepakatan pinjaman selama setengah musim Dan menurut laporan tersebut, mereka adalah yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya Juventus juga tertarik pada Calvin Phillips, namun sang pemain lebih memilih untuk bertahan di Inggris Meskipun mereka memimpin dalam perebutan tanda tangannya, akan sangat menarik untuk melihat apakah tim arahan Guardiola siap untuk meminjamkannya ke tim lain Spurs hanya tertinggal 3 poin dari Manchester City di klasemen sementara dan membantu klub asal London untuk memperkuat lini tengah mereka dapat menjadi bumerang Akibatnya, bernegosiasi dengan klub yang berbasis di Manchester untuk mendapatkan pemain berusia 27 tahun ini mungkin tidak akan mudah bagi klub asal London tersebut Terima kasih telah menonton!